saya kan ini ya miss ceritanya saya kan waktu ini saya ceritain dulu dari awal ya miss siap Hai saya kan udah pernah finish dua kontrak dua majikan 2018-2020 2021 saya 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 tak tulis ya Mbak Pak Wanjang kali lebar aku takut nanti salah tak tulis saya sebentar ya Mbak sabar dikit ya maklum baru bangun takutnya nanti salah konsentrasi ceritanya bagaimana iya terus saya kan finis 2023 yang kontrak kedua bulan bulan lima kemarin tapi saya kan enggak pulang Indo ya miss 2023 2023 Oke Mei finis terus Hai lanjut ke majikan ketiga miss enggak pulang Indo sekarang ini enggak sekarang saya udah diindo Oh sekarang diindo terus ya terus tuh saya kan pindah ke majikan ketiga tuh miss kan sebelumnya saya jobnya kan loyangka juga loyangka ke majikan ketiga posisinya saya masak bersih-bersih dua orang dewasa tapi saya setelah saya lewat 6 bulan kerja saya kan notice miss ke majikan ketiga ini saya minta notice soalnya ya temperamental gimana makasih miss itulah terus saya kan udah ngomong ke majikan saya mau pulang Indo kata sayanya gitu tapi dianya nanti saya tuh dari waktu bulan Oktober saya minta pulang Indo tuh tapi dianya nanti dulu sih bantuin saya pindah rumah dulu ya udah saya kan sambil cari-cari majikan ya miss ya nggak ngomong ke majikannya kalau saya cari majikan lagi saya tahu saya pengennya pulang Indo aja lah setelah itu tuh bulan Desember eh dia bilang dia bilang kan kamu boleh pulang nanti ya tanggal dua puluhan saya nunggu CC baru dulu dateng kata dianya gitu ya udah saya kan nggak mau bertindak sendiri karena karakter majikan saya kayak gitu lah gitu jadi saya mau nyerahin notice itu dia yang ngirim ke imigrasi dia yang urus selesai tahu beres aja tiba-tiba akhir bulan November itu dia masih tahu saya udah saya beliin tiket tanggal 28 Desember gitu loh miss jadi enggak mepet nggak bisa cari majikan lagi Oh begitu Oke jadi yaudahlah pasrah gitu kan ya mau gimana lagi udah dibeliin tiket pulang ya pulang mis pulang bulan berapa itu sudah bulan berapa pulang bulan berapa pulangnya bulan Desember tanggal 8 kemarin Yaelah masih baru satu bulan Hai apa ya satu bulan mislah Desember sekarang Januari di Endo kan baru satu bulan iya tapi kan saya cukup duit kakean tumbas gombalan sampai Niki yang mbak duitin tersi enggak mis ya Allah udah dibeli ini tuh mis sawah jadi nggak punya duit lagi masa dijual lagi sih mis jawab dikrokoti ya Oke berarti sampai punya rekod finish kontrak ya tahun 2023 Mei itu ya dua tahun finish ya Iya jaga loyankan Oh empat tahun Kenapa kok enggak renew lagi Oh yang majikan kedua itu yo Hai majikan saya udah nggak bisa bayar Miss dia tahun-tahun ini mau penviun jadi dia juga ngerti saya nunggu finish dulu baru dia ngomong gitu loh Miss saya juga nanya ke dia ke majikan saya kamu masih masih perlu saya apa enggak maaf saya enggak punya enggak bisa bayar kamu lagi katanya gitu kalau saya mau pensiun gitu oke terus berarti sampai terus di Hongkong finish kontrak ganti majikan dapat sekitar enam bulan ya enggak iya enam bulan baru sampai notice terus pulang ke Indonesia gitu kan iya bener-bener oke paspor kontrak kerja visa Hongkong ID semua komplit dokumennya komplit mes sekarang umur berapa Hai tahun sekarang 28 mis masih muda lapo bu Juni kok ngilang belum Hai belum jodoh mis sudah punya ngomongan belum Hai sudah punya ngomongan belum udah satu satu anaknya umur berapa Hai celapan tahun cewek cowok cewek cewek berarti ikut sama orang tua berapa sampean iya oke tinggi badan berapa 159 159 berat badan 5555 seksi ngonor jane masuk pak lurah nggak ngelirik sampean mbak Hai enggak pada apa orangnya enggak ada yang tahu kalau aku ini rondo misalnya lo 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 statusnya kok disembunyikan di ditulisnya pacebok kebengarangan kadal boyo tekomba di rumah ada berapa orang mbak waktu empat tahun finish di bulan Mei itu Hai yang pertama misi yang 2018 cuma jaga nenek doang itu berapa lama Hai dua tahun berarti sampai tahun 2020 ya ya kondisi nenek sehat-sehat jalan pelan-pelan sekitar umur Hai 94 Oke tinggal di daerah mana itu Hai jengsawan jengsawan kenapa enggak nambah kontrak disuruh pulang Indonesia ya enggak boleh sholat emang yang empat tahun boleh sholat Hai yang dua tahun kemarin boleh mis oke yang dua yang yang dua tahun ya 2021 itu boleh jaga Sampai nenek sama Tuhan Oke berarti ini sampean pertama kali ke Hongkong tahun 2018 sampai tahun 2020 jaga satu nenek sekitar umur 94 masih sehat man-man hang di jengsawan terus finish kontrak pulang Indonesia gitu Hai iya Oke proses lagi satu proses paling pisah lagi 2021 ya Hai iya 21 22 23 cuma dua tahun di mana itu Hai diwancai Oh wajah Hai di rumah tiga dewasa sinsang dat e koko sama Hai kakek nenek kakek nenek sama anak satu iya Hai iya sebenarnya sih misalnya saya bingungnya kan di situ kan ada nyonya tapi nyonya tuh nggak pernah pulang dia ada di Cina soalnya masa Corona kan nggak bisa datang ke Hongkong lagi gimana itu nggak apa-apa lah tiga dewasa aja lah sinsang dadai sama apa kongkong bobo sama sinsang gitu loh iya iya oke si kakeknya tuh mis saya bantuin ganti popok tetap jalan ditapah gitu kalau nenek sehat Oh gitu itu finish kontrak ya Hai finish miss Oh oke Hai kenapa ini nggak nambah karena masih kan enggak nggak bisa bayar lagi pensiun pensiun terus apa senjoku kakek Hai kakeknya ninggal miss pas saya udah satu tahun di situ Oh kakek meninggal berarti tinggal bobo sama sinsang gitu Oh oke mingpak nah ini biasanya dipetanyakan ya kenapa kok kamu dua tahun nggak nambah kayak gitu ya bilang aja lo dulu awal aku kerja ada kungkung bobo sama sinsang kayak gitu ya kongkong leh hai sayu wun bin sayu jiwku kanjule cacau cok kanjule hai ko bobo cungkin hong nge so yilem sayu cece ngoyun yuk cihom sayu cece gitu ya bilangnya ya ini pasti ditanyakan waktu interview jadi intinya waktu sampai datang itu jobnya jaga kakek nenek sama sinsang di rumah tiga orang jadi saya spesial jaga kakek karena kondisi kakek perlu dirawat ganti popok mandiin lain dan sebagainya kayak gitu ya karena kakek sudah meninggal dan bubus masih sehat makanya sinsang em sayu cece kayak gitu loh Hai terus aku ganti terus aku ganti cece ganti majikan lagi tahun 2023 sampai 2000 Desember ya berarti enam bulan itu jobnya poe dimana daerah mana kalau yang itu di Aberdeen Miss Aberdeen di rumah ada berapa orang Hai dua orang dewasa Oh dua orang dewasa sama anak ceweknya Oh data data sama suje enggak nyonya sama anak ceweknya si uce si uce day day sama si uce jadi saya kan nggak tahu yang mistik saya kira kan jobnya itu kan si nyonya itu kan habis operasi otak kata kata agentnya tuh habis operasi otak jadi tuh saya jaga dia juga ya masak bersih-bersih gitu loh pas masuk sana nyonya udah ya udah mendingan tapi gitu emosinya enggak terkontrol gitu loh miss temperamental gitu oh oke 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 main pak main pak intinya enggak suat enggak enggak siap dimarahin lah kayak gitu ya terlalu emosional yang terlalu tinggi oke bahasa kantonis lancarkan Hai lancar mes oke jadi saya menurut oke masa belanja sendiri jadi bisa toh bisa oke nah terus eh sampai kalau bisa video ya suruh megangin tonggone apa Bapak ayo poibu e kalau enggak punya bojo kayak gitu ya atau disandek no kayak gitu Nah itu bikin video kaisu jike intinya yang simple aja si sang dadai neho ngokyu Sopo kayak gitu ya ngokamin isa Pak bulengong ngokyu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soalnya saya perlu cek dokumen sampean Nanti kalau gak ada masalah nanti bisa diproses Untuk ke Hongkong lagi Kolik bisa kayak gitu ya Terus kita juga perlu Kita juga perlu foto sampean Fotonya nanti tak kasih contoh Backgroundnya yang biru Eh kok sorry backgroundnya putih Cuma pakai baju yang sopan No makeup, no jilbab Terus rambutnya harus diikat Kalau panjang Kukunya jangan panjang juga Kayak gitu ya Iya siap miss Bisa kan Terus habis itu kalau bisa Pakai baju yang Di bawahnya siku Kayak gitu ya Jangan di atasnya siku Nanti kelihatan terlalu seksi Nanti sampean Sekarang domisili ada di mana Siap Domisili ada di mana Jawa Barat Cirebon Oh Cirebon Oke Siap Oke Jadi kalau ada waktu Nanti saya WA Ke nomor khusus ya Itu yang Kalau ini kan nanti Kadang kan jarang Saya bawa Kalau pas lagi keluar Kayak gitu kan Takutnya saya slow respond Kayak gitu ya Jadi nanti saya WA Nomor saya Terus nanti Kalau sudah kirim Dokumen datanya Langsung aja kirim Di nomor yang Saya kasih Kayak gitu ya Oh iya siap miss Miss boleh nanya gak miss Boleh silahkan Ini Ini proses calling visa Kan pasti ada Biaya potongan Ya kan Masuk PT lagi Atau enggak Masuk PT lagi Atau tidak Sampain pengennya PIE PNAE PIE Masuk PT tak lebok Ini gak masuk PT Yoga tak lebok Ini manut Sampain yang penting Ngejok komplain Ya nunggu di rumah Gitu loh miss Maksudnya Boleh Mau nunggu di rumah Boleh Yang penting Sampain nanti Intinya kan Jangan sampai komplain Gak masuk PT Gak ngapa-ngapain Kok kena potongan Kayak gitu Biasalah Indonesia itu kan Tembak-menembak Kayak gitu Saya ngerti Saya ngerti Saya ngerti Kalau 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 Pasti ada Potongan Lah itu Potongannya Berapa miss Totalnya Terus Pas Pas Sudah ganji Maksudnya Pas Sudah kerja Kan Iyan Iyalah Mosa Suruh Jual Sawai Sampain Yuk Kak Teko Aku Mbak Ya Ada Suruh Transfer Dulu Miss Ada Gitu Loh Yang Bayar Buat Itu Apa Namanya Takut Si Anaknya Itu Kan Ada Jaminan Gitu Loh Miss Takutnya Gitu Gak 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 Usah Jaminan Nanti Yang penting Kalau Sudah Siap Proses Dapat Majikan Sampain Kirim Semua Dokumen Sampain Ke kita Kayak Gitu Kan Tapi Sebelumnya Saya Harus Sampain Harus Kirim Dulu Dokumen PDF Ke saya Terus Kalau Masalah Potongan Nanti Saya Konsultasi Ke PT Bayarnya Berapa Nanti Sampain Saya WA Kayak Gitu Ya Miss Maaf PT Paling Tertepat Ya Pasti Oh Ya Udah Iya Miss Kayak Gitu Jadi Nanti Kalau Bisa Hari Ini Sampain Datang Ketempat Tukang Fotokopi Terus Scan PDF Kirim Ke WA Saya Terus Kalau Ada Waktu Sampain Foto Juga Kayak Gitu Ya Di Tempat Studio Foto Kayak Foto Max Kayak Gitu Ya Jadi Dari Situ Nanti Kirim Juga WA Ke Saya Kayak Gitu Terus Pelan Sampain Bikin Video Gak Usah Gerogi Santai Aja Kayak Gitu Kan Nah Dari Video Itulah Yang Dapetnya Enak Atau Gak Enak Saya Gak Tahu Kayak Gitu Loh Namanya Majikan Sampain Cocok Cocok Kayak Gitu Kan Ada Juga Yang Enak Ada Juga Yang Pas Keblondrok Gak Enak Kayak Gitu Makanya Sebelum Interview Banyak Berdoa Jaluk Sampain Jaluk Model Majikan Sampain 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 Mudah Mudah Terkabul Apa Doa Sampain Untuk Kembali Ke Hongkong Dapet Majikan Yang Seperti Apa Kayak Gitu Ya Mis Maaf Itu Yang Majikan Ketiga Disebutin Apa Yang Sebut Yang 6 Bulan Iya Tadi Kan Mis Bilang Yang Tayi Pucu Itu Disebutin Yang Ketiga Gimana Gak Gak Usah Disebutin Waktu Sama Majikan Gak Usah Gak Usah Yang Ini Masak Perkenalan Diri Kasih Jika Yang Tentang Masak Sama Itu Aja Mis Ya Masak Jaga Layankah Kayak Gitu Intinya Sampai Ngoyuk Ngocok Hayjuku Gongkong Gongkong Le Hayjuku Goyuk Saucung Ngong Hayy Bun Bina Ganyule Ngoc Jike Hayj Van Maesong Kayak Gitu Sampai Sebutin Kayak Gitu Oke Siap Siap Untuk Kamar Biasanya Kita Gak Bisa Kamar Sendiri Kebanyakan Samen Tau Sendirikan Rumah Hongkong Sempit Sepit Kayak Gitu Kan Jadi Kadang Loyankah Itu Perlu Share Room Kayak Gitu Terkecuali Kalau Masih Pada Sehat Semuanya Terus Rumahnya Besar Kayak Gitu Samen Punya Kamar Sendiri Tapi Kalau Spesial Jaga Loyankah Itu Biasanya Kebanyakan Itu Kamarnya Satu Ranjang Sama Loyankah Kayak Gitu Gak Ternyata Samen Dapet Kamar Sendiri Yaitu Rejek Gini Sampean Cuma Kalau Sampean Milih Yang Punya Kamar Sendiri Sedikit Sekali Harapan Di Hongkong Kalau Jaga Loyankah Kebanyakan Pasti Share room Sama Loyankah Kayak Gitu Ya Oke Siap Mis Maaf Mis Maaf Mis Yang Penting Saya Minta Maksudnya Pasti Interview Kalau Ada Yang Penting Boleh Sholat Aja Mis Kalau Nanti Lihat Sikon Dan Situasi Dan Kondisi Di Rumah Majikan Sampean Ambil Hati Dulu Kayak Gitu Karena Kalau Kebanyakan Di Rumah Majikan Itu Kita Di Awal Ngomong Boleh Aku Paisan Satu Hari Lima Kali Itu Majikan Pasti Kaget Pastikan Buang Waktu Pikir Orang Hongkong Kayak Gitu Kan Pikir Kayak Gitu Tapi Sampean Dilihat Situasi Dan Kondisi Kalau Memang Sampean Sudah Bisa Ambil Hati Majikan Pelan Pelan Ngomong Bo Bo Atau Dadai Ngomong So Yile Ngomong Ngomong Paisan Hufay Nye Mpuncung Sap Pencung Kayak Gitu Yoko Ngocan Hayu Yautahan Ngomong Paisan Tentak Kayak Gitu Kan Bilang Pelan Pelan Kayak Gitu Jadi Sampean Harus Tahu Situasi Dan Kondisinya Dulu Di Rumah Majikan Tapi Kalau Dari Awal Sampan Minta Yang Boleh Sholat Itu Pasti Majikan Lam Hasina Lam Hasina Kayak Gitu Mba Kebanyakan Kayak Gitu Jadi Nanti Kalau Udah Nya Pai Hongkong Sampan Awal Awal Itu Kalau Majikan Sudah Istilahnya Sudah Terus Sampan Sampan Meminta Apa Bisa Didiskusikan Hwa Hwa Kem Lem Mungkin Ngolah Ngolah Gintol Gintol Lecok Koti Paksik Paksik Kadang Ngomong Kayak Gitu Kan Ada Yang Kayak Gitu Yaudah Sampan Sampan Cari Tempat Yang Sekiranya Tidak Kelihatan Sama Majikan Tergantung Nanti Majikannya Seperti Apa Yang Penting Sampan Bisa Adaptasi Dulu Sama Majikan Kayak Gitu Nah Kalau Sudah Bisa Adaptasi Sampan Kan Bisa Negosiasi Sama Majikan Kayak Gitu Harus Banyak Berdoa Mintain Jaluk Majikan Seng Model Piy Kalau Memang Sampan Kepengen Cari Majikan Yang Diizinkan Sholat Kedepannya Ya Pokoknya Salah Satu Sebutkan Dalam Doa Sampaian Supaya Nanti Bisa Diberi Majikan Yang Dikasih Ijin Sholat Kayak Gitu Ya Oke Mbak E Siap Nomor Satunya Nanti Bentar Lagi Tak Ting Gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman ya Baru satu bulan di Indonesia Umar masih muda beli ya 28 Tahun Single mom ya Janda-janda muda ini Tapi Mbaknya Sangat baik sekali ya Tidak tergiur Dengan garengan-garengan Atau Dodo-dodo yang Di rumah sana Kayak gitu Dan Mbaknya masih Fokus Kepengen lagi Kembali ke Hongkong Kayak gitu Minta doanya aja Mudah-mudahan Mbaknya Dapat majikan yang cocok Sesuai harapan Mbaknya Supaya Mbaknya bisa mencari Rezeki lagi di Hongkong Dan begitu juga Mudah-mudahan Majikan yang suka Sama Mbaknya ini Yang ngambil Mau sama Mbaknya Yang berusaha telepon ke saya Mudah-mudahan juga cocok Dengan cara kerja Mbaknya Biar sama-sama Nyaman Kerja Nyaman Ada jejak di rumahnya Soalnya sangat sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye Bye